Indonesia dan Vietnam yang itu tahun 2003 kedua-duanya ini adalah batas dasar laut atau landas kontinen jadi yang dibatasi hanya dasar laut saja bukan air lautnya jadi itu adalah dasar laut Indonesia sudah pasti sudah tidak ada sengketa mari kita lihat sekarang untuk urusan air laut nah seperti yang ditetapkan oleh UNCLOS negara-negara berhak atas ZTE 200 mil itu adalah 200 mil dari Vietnam dari garis pangkalnya itu 200 mil dari Malaysia, Filipina dan Brunei ini 200 mil dari Indonesia jadi itu adalah hak ketiganya berdasarkan UNCLOS berdasarkan konvensi PPB tentang hukum laut kita lihat disini ada tumpang tindih misalnya antara Indonesia dengan Vietnam itu tumpang tindihnya di kawasan ini tumpang tindih hak hak ZTE Indonesia dengan Malaysia juga ada tumpang tindihnya disini berarti kalau tumpang tindih keduanya harus berbagi laut itu namanya batas maritim nah Vietnam menentukan batas maritimnya disitu itulah pilihannya Vietnam ini menarik ini ini dia menggunakan garis yang sama dengan batas dasar laut bagaimana dengan Indonesia Indonesia memilih atau mengusulkan disitu jadi ini adalah garis antara Indonesia dengan Vietnam menurut usulan Indonesia oke ini Indonesia dengan Malaysia nah keduanya itu adalah usulan atau unilateral atau klaim sepihak kalau kita lihat dari usulan-usulan tersebut maka terjadi ruang yang ingin dimiliki oleh Vietnam maupun Indonesia yang itu jadi itu merupakan kawasan yang Indonesia merasa punya hak disitu berdasarkan hukum laut Vietnam juga menginginkan berdasarkan analisisnya sendiri oke dan sampai sekarang belum sepakat mana yang akan diikuti apakah akan mengikuti punya Indonesia atau mengikuti punya Vietnam atau mungkin nanti mereka kompromi dua-duanya tapi yang jelas di ruang itu berarti kedua-duanya menginginkan nah kemudian suatu hari datanglah kapal Vietnam untuk menangkap ikan disitu menurut perspektif Vietnam mungkin ini dianggap wajar karena dia memang menginginkan air itu nah Indonesia sebagai negara yang juga menginginkan air itu dan menurut Indonesia itu sah secara hukum kemudian melakukan penangkapan nah yang menarik kemudian Coast Guard-nya Vietnam datang untuk melakukan pembelaan nah yang masalah adalah mungkin waktu itu yang kalau teman-teman lihat di media sosial atau di berita Coast Guard Vietnam menabrak kapal angkatan laut Indonesia nah kalau untuk ini menurut saya pribadi penabrakan ini salah tapi dalam konteks mereka datang atau hadir di kawasan yang mereka klaim itu bisa dipahami tapi menabraknya adalah sesuatu yang salah jadi itu yang terjadi kemarin bahwa insiden ini terjadi di kawasan yang belum jelas batas maritimnya antara Indonesia dengan Vietnam kalau kita lihat dalam tiga dimensi seperti ini kira-kira sudah menetapkan batas tahun 2003 antara Indonesia dengan Vietnam Indonesia inginnya batas maritimnya di situ berbeda dengan batas dasar laut tapi Vietnam inginnya di tempat yang sama dengan garis batas dasar laut sehingga ada kawasan di situ yang tumpang tindih jadi kalau ada nelayan Vietnam ke situ Indonesia akan mengatakan itu melanggar demikian pula sebaliknya nah yang seru adalah kalau petugasnya bertemu Indonesia akan mengatakan Anda memasuki perairan kami dan pun akan mengatakan hal yang sama Anda yang memasuki perairan kami pertanyaan sekarang solusinya bagaimana pertama penetapan maaf penegakan hukum di kawasan yang sudah jelas kepemilikannya itu wajib misalnya kalau Indonesia dalam hal ini KKP melalui bususi melakukan penenggelaman kapal segala macam itu mungkin bisa dilakukan tetapi pada kawasan yang sudah jelas kepemilikan Indonesia itu pertama kedua karena ada kawasan tumpang tindih atau grey area atau kawasan abu-abu harus ada kesepakatan antara keduanya bagaimana memperlakukan nelayan di sekitar itu ini sudah dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia misalnya jadi punya guidelines tahun 2012 bagaimana memperlakukan nelayan yang ada atau beroperasi di kawasan abu-abu misalnya tidak boleh ditangkap tapi hanya diberitahu saja untuk meninggalkan kawasan tersebut yang ketiga yang paling penting tentu saja mempercepat penetapan batas maritim antara Indonesia dengan Vietnam dan juga dengan negara lain tentunya karena kalau batas maritimnya belum jelas maka akan terus terjadi persoalan-persoalan atau insiden-insiden yang melibatkan Indonesia dengan negara lain jadi saya harap teman-teman memiliki pemahaman yang lebih baik sekarang dan lebih paham dengan berita-berita atau dengan isu-isu yang berada dari media sosial maupun dari media masal terima kasih selamat menikmati